Terima kasih. Dan sedikit pengalaman mengenai bagaimana menulis proposal penelitian fundamental dan lolos didanai oleh DRTPM tahun anggaran 2023-2024. Namun sebelum saya membagikan pengalaman ini, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada LPPM Bapak Dr. Randus Maximus Taek yang telah memfasilitasi tim kami selama penulisan proposal. Juga Bapak Dr. Adi Gabriel Soai yang telah dengan sabar membimbing tim kami dari awal penulisan proposal hingga sekarang. Dan juga teman-teman dosen pro di pendidikan kimia yang telah memberikan ide, pendapat, dukungan, dan motivasi sehingga pada akhirnya proposal kami lolos untuk didanai. Berikut ini adalah proposal kami yang kemarin lolos dengan judul Pengembangan Basis Data Virtual Laboratorium Titrasi Asam Basah berbasis aplikasi game non-internet. Ini didanai sebesar Rp. 131.600.000. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman saya dalam menulis proposal ini, ada beberapa hal atau tahapan yang harus dimiliki dan dilalui. Yang pertama, yaitu bahwa kita harus punya modal. Modal yang saya maksudkan di sini, berdasarkan pengalaman saya, yaitu kita minimal punya satu penelitian yang sudah dikaji dengan baik. Penelitian ini kita bisa ambil dari penelitian Iba Unwira yang sebelumnya, yang telah diteliti dan sudah dipublikasikan. Atau juga bisa dari penelitian dosen pemula. Selain itu juga kita harus punya akun Google Sekolar dan Sinta. Kita juga harus memiliki skor Sinta yang memenuhi syarat untuk pengajuan sim penelitian, sim penelitian tertentu. Dan juga persyaratan umum lainnya yang berlaku secara umum. Nah selain modal, kita juga harus punya niat. Karena kalau ada modal tapi tanpa niat, proposal kita pun pastinya tidak jadi. Karena dengan ada niat yang kuat, maka sesulit apapun apa yang kita hadapi, kita pasti akan berusaha mencari jalan keluar dan akan melaluinya. Dengan baik bahkan kita bisa menikmati proses itu. Yang berikut adalah diskusi. Nah untuk diskusi ini yang perlu kita lakukan adalah kita simpan dulu atau buang dulu rasa malu atau gengsi. Kenapa? Karena semua orang sedang belajar jadi kita tidak perlu malu atau tidak perlu gengsi. Berkaitan dengan diskusi ini, apa yang harus didiskusikan? Nah dari pengalaman saya kemarin, kami mendiskusikan topik penelitian di bidang kami, bidang kimia maupun pendidikan kimia yang sedang tren di Jawa. Kemudian dari topik-topik penelitian yang sedang tren itu, kita kaitkan dengan penelitian kita yang sedang kita lakukan. Nah kenapa kita perlu melihat topik-topik penelitian yang tren di Jawa? Karena untuk pengajuan Hiba Nasional ini umumnya adalah review-reviewernya itu dari Jawa. Sehingga kita perlu melihat tren yang dari sana. Nah dari topik penelitian ini, kita akan mempunyai bayangan judul atau judul bayangan. Kenapa ini saya sebut sebagai judul bayangan? Karena judul ini akan berubah. Pada akhirnya setelah perpusalnya itu jadi, pasti kita akan memoles judulnya. Kemudian dengan siapa kita harus berdiskusi? Jadi ini kita bisa berdiskusi dengan teman-teman di Prodi. Ataupun teman Prodi lain yang kajian penelitiannya itu berkaitan. Selain itu, kita juga berdiskusi dengan teman-teman yang sedang S3. Dari pengalaman saya kemarin, saya berdiskusi dengan salah satu teman di Prodi, Ibu Yohmi, yang sedang S3. Dari berdiskusi dengan beliau, di situ beliau lebih tahu topik penelitian yang sedang tren di Jawa saat itu. Jadi kemarin ketika Ibu Yohmi sedang libur ke sini, kita sempat bertemu dan mendiskusikan terkait pengajuan penelitian Hibadiki ini. Di situ kita mendiskusikan, kita mau mengusulkan penelitian apa. Jadi dari diskusi-diskusi tersebut, saya menyampaikan bahwa saya ingin mengusulkan penelitian yang terkait indikator alam dari pigment tumbuhan yang selama ini sudah saya kerjakan. Kemudian dari situ, Ibu Yohmi menyarankan kalau bisa, jangan mengambil murninya seperti itu. Tetapi kalau bisa dikaitkan atau dipoles lagi dengan penelitian pendidikan yang tren saat ini yang berkaitan dengan aplikasi dalam pembelajaran kimia. Dalam hal ini berkaitan dengan game, tetapi game yang non-internet. Karena untuk di pendidikan saat ini game-game yang internet itu sudah banyak, tetapi game yang non-internet itu belum banyak. Selain itu, untuk materi kimia yang berkaitan dengan game yang non-internet ini lebih sesuai dengan keadaan di NTT. Karena kita di NTT masih di banyak tempat yang internetnya itu belum lancar atau masih kurang. Nah dari sini, kemudian saya berpikir untuk bagaimana meramu ini menjadi suatu tujuan. Namun kemudian saya mengalami kendala di sini ketika diskusi. Karena Ibu Yohmi fokusnya lebih ke pendidikan kimia. Sedangkan yang saya lakukan selama ini itu lebih kepada penelitian di laboratorium. Dari situ itu saya sempat mengalami jalan buntu dan agak kesulitan di situ. Kemudian saya memutuskan untuk ke LPPM. Jadi karena biasanya di grup Unwira itu, kepala LPPM selalu menyampaikan bahwa di LPPM ada klinik proposal, jadi bisa datang ke LPPM. Jadi saya memanfaatkan momen itu. Dan puji Tuhan saya ke sana dan saya mendapatkan solusi di sana. Jadi ketika saya ke sana, hebatnya adalah saya tidak bertemu orang kimia ataupun pendidikan kimia di sana. Di sana saya ketemu dengan Bapak Kepala Divisi Publikasi dari Ilmu Komputer. Kemudian saya menyampaikan bahwa saya mau buat proposal, saya mau bikin titrasi asam basa. Tetapi kemudian titrasi itu akan dibuat dalam bentuk game, tapi dalam bentuk game non-internet. Jadi kesulitan saya di sini adalah bagaimana saya mengerjakan itu yang berkaitan dengan game itu. Terus sebagai orang kimia apa yang saya lakukan. Kemudian pada akhirnya itu bisa menjadi game itu. Jadi di situ saya diberi solusi bahwa untuk bisa masuk ke game itu, itu butuh data. Dan datanya itu harus dikerjakan oleh orang kimia melalui penelitian laboratorium. Jadi pada saat itu saya disampaikan bahwa apa yang berkaitan dengan titrasi asam basa, yang ada di kepala, yang ada di otak, yang sedang dipikirkan itu, itu semuanya dituang, dituliskan dulu. Jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah saya pulang dan saya menuliskan mengenai metodenya. Saya menuliskan prosedur titrasi dari awal sampai dengan akhir. Semuanya saya tuliskan. Jadi ketika mengerjakan proposal ini, yang pertama awal saya kerjakan adalah saya menuliskan metode kasarnya dulu. Setelah saya dapat metodenya, kemudian saya kerjakan latar belakangnya. Selanjutnya tujuan dan seterusnya. Nah pada awal saya mengerjakan ini, ini saya mengerjakannya belum sesuai panduan. Jadi saya buat dulu proposalnya. Apa yang mau saya lakukan dari penelitian itu saya buat dulu secara kasar. Selanjutnya, baru menulis proposal. Jadi ketika mau menulis proposal yang sebenarnya, kita harus baca dengan baik panduan, kemudian pahami. Nah pada saat menulis, kita harus patuhi panduan. Jadi yang kita tulis itu sesuai dengan template dan sesuai dengan panduan. Nah setelah saya menulis sesuai dengan panduan dan template, saya kembali lagi datang lagi ke LPPM. Karena walaupun kita sudah dengan teliti, tetapi pasti ada hal yang kita lewatkan. Jadi ketika ke LPPM di sana, di LPPM itu ada klinik penulisan proposal di sana. Jadi saya dibantu di sana. Jadi setelah saya tulis, saya bawa proposal ke sana. Saya minta dibantu untuk dilihat. Mulai dari judulnya, kelengkapannya, bahkan sampai dengan daftar pustaka. Kemudian di sana juga saya dibantu. Diberikan contoh proposalnya, diberikan contoh rapnya, diberikan contoh roadmap yang baik. Diberikan contoh bagaimana membuat metode penelitian yang menarik. Atau membuat metode-nya yang menarik. Jadi di LPPM itu ada banyak Bapak Ibu dosen yang berpengalaman, yang memenangkan berbagai penelitian dikti. Dan juga yang artikel-artikel penelitian itu tembus ke publikasi skopus. Itu ada di sana yang siap membagi ilmunya secara gratis. Jadi dalam hal ini ketika menulis proposal penelitian yang pada akhirnya di lolos untuk di dana ini, saya sangat terbantu dari teman-teman program studi dan juga dari Bapak Ibu yang ada di LPPM. Jadi itu memang penelitiannya itu kita yang mengerjakan, tetapi ide masukan itu saya dapatkan dari berbagai pihak. Setelah menuliskan proposalnya, langkah yang terakhir adalah submit proposalnya. Jadi sebelum submit juga, proposalnya itu harus dilihat dengan baik. Dipastikan dulu, dicek secara keseluruhan. Kemudian jangan terburu-buru. Selanjutnya adalah menunggu pengumuman mengenai pendanaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.